Pernah main apa yang gede banget? Candy Borobudur Orang-orang di Twitter pada pinter-pinter Bagaimana jika cara termudah untuk berkembang? Itu adalah selalu bertanya Belajar dari perusahaan Apple Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pernahakan nama saya Rahmat Barus MBA Saya adalah Certified Fasilitator Law of Traction Penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah Setelah podcaster di Berkembang Bersama Yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast Untuk menambah uang jajan ketika saya kuliah S1 Saya menyambi sebagai penyiar di MTV on Sky Kemarin para mantan penyiarnya Sebenarnya mengandakan sebuah reuni kecil-kecilan Dengan menggunakan Zoom Sekarang semua sudah mempunyai profesi yang berbeda Ada yang menjadi pengusaha Ada yang bekerja di perusahaan Ada yang sekarang sudah menetap di luar negeri Dan bekerja di sana Ketika kami bertanya kepada teman Yang berprofesi sebagai seorang pengusaha Dan bertanya akan kondisi usahanya Di tengah kondisi seperti ini Dia langsung bertanya kembali kepada kami Terutama kepada teman yang ada di luar negeri Dia bertanya ada nggak peluang bisnis di luar negeri Yang bisa diaplikasikan di dalam negeri Peristiwa ini mengingatkan saya akan Sebuah cerita di mana Steve Jobs bertanya kepada timnya Bagaimana cara membuat sebuah alat Yang bisa memainkan musik Yang ukurannya sekecil Korek api Dan bisa memainkan seribu lagu Pertanyaan ini lah yang akhirnya bisa membuat Apple Mengembangkan sebuah MPT player yang laris Di pasaran yang kita kenal dengan nama iPod Beberapa orang di luar sana itu bergerak Dari pola pikir atau dari mindset kesimpulan Yang sangat tidak disarankan Kenapa? Karena dapat meningkatkan level stress Saat teman saya yang berprofesi sebagai seorang pengusaha tadi Ditanya kondisi usahanya Dia langsung balik bertanya mengenai peluang Kalau saja teman saya yang mungkin usahanya sedang terimbas Corona Dan kemudian dia mengeluh akan kondisi usahanya Dia bergerak di kesimpulan Karena mungkin dia sudah pernah mendengar strategi Yang sedang kita obrolkan sekarang di episode ini Dia tidak bergerak di kesimpulan Tapi dia bergerak di pertanyaan Yang fokus kepada peluang Seperti yang kita sudah pahami bersama Mungkin ada semakin menyadari bahwa Kesimpulan itu sifatnya mengekang Sedangkan selalu bertanya Itu sifatnya mengembangkan Selalu mencari apa sih peluang yang ada di luar sana Solusi apa yang sudah tersedia Aduh kenapa ini terjadi kepadaku ya Adalah sebuah pertanyaan Namun berada di kesimpulan Menyimpulkan bahwa kondisi yang sedang dialami Itu membuat dia menderita Artinya Walaupun kita sudah memahami kekuatan dari pertanyaan Kita harus hati-hati Agar pertanyaan yang kita gunakan Adalah pertanyaan yang berkualitas Bukan pertanyaan yang Malah saat kita tanyakan Membuat mood kita turun Alias pertanyaan yang tidak berkualitas Anda bisa bayangkan Perusahaan besar seperti Apple Yang dikelilingi oleh begitu banyak pesaing Saat dia menggunakan Atau bertanya pertanyaan yang tidak berkualitas Seperti Aduh kenapa Setiap hari ada muncul Perusahaan teknologi yang baru ya Dapat dipastikan Apple tidak akan berkembang Seperti sekarang Pertimbangan untuk menggunakan pertanyaan yang berkualitas Seperti Kalau memang kondisi ini akan Terus selalu menamani diriku Kira-kira hal positif apa sih Yang ada Yang belum aku ambil manfaatnya Iya saya setuju Masalah itu tidak akan langsung selesai Namun dapat dipastikan level stress Anda turun Dibandingkan saat Anda menggunakan pertanyaan yang tidak berkualitas Seperti Aduh kenapa kehidupan ini sungguh jahat kepada aku ya Segera pertimbangan untuk menggunakan pertanyaan yang berkualitas Agar level stress Anda turun Yang mana saat level stress Anda turun Inspirasi bermunculan Yang membuat Anda semakin kreatif Dalam menghadapi tantangan Karena tantangan Menjadi sebuah Musibah atau berkah Itu tergantung pola pikir kita Atau kalau kita kaitkan dengan tema yang sedang kita bicarakan saat ini Tantangan itu adalah sebuah musibah atau berkah Itu tergantung dari kualitas pertanyaan yang kita gunakan Apabila Anda ada pertanyaan mengenai topik-topik seperti kreatifitas Bagaimana lebih produktif Serta bagaimana menarik keberlimpan Serta men-stop hal yang tidak enak datang Dan juga bagaimana bisa menetralkan level stress Sehingga potensi Anda bisa termaksimalkan Anda bisa tuliskan ide atau tema topik Di kolom komen di bawah Baik itu di Youtube atau di Facebook Atau di podcast Berkembang Bersama Asik ya Untuk tip bermanfaat lainnya Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com Di mana tulisan di lonceng sefaris ini dan jumat Tip lih produktif, tip lih berlimpah Dan tip berbentuk video Anda bisa langsung ambil manfaatnya Di Youtube Berkembang Bersama Sedangkan untuk tip berbentuk video Bisa Anda download free Anda dengarkan dimana saja Kepada saja Dan sedang ngapain aja Episode terbaru setiap hari Rabu Ada di berkembangbersama.com So stay tuned for next episode